Halo warga Globot, kita ketemu lagi nih untuk bahas tutorial penggunaan tools dari Globot Ikuti videonya sampai akhir ya Kali ini kita mau bahas yang baru aja rilis nih, yaitu tools uploader tiktok shop Sesuai dengan namanya, tools ini bisa membantu kalian yang punya tokoh di tiktok agar lebih mudah dalam urusan upload produk secara otomatis Langsung aja yuk ke tutorialnya Pertama, kita buka dulu hasil scrap yang udah kita simpan di menu collection Lanjut, pilih collection yang mau di upload Habis itu, klik open with Pilih uploader tiktok shop Tunggu proses loadingnya selesai Kalau udah, kita setting jumlah produk yang mau di upload Di bagian upload data, dari semua produk diganti, pilih berdasarkan ring Lalu, atur jumlahnya Di sini, contoh aja, ring 6-9 Step selanjutnya, isikan username dan juga password akun tiktok shop Next, kita atur kategori produk Ada pilihan set mapping dan juga kategori alternatif Di contoh kali ini, saya gunakan kategori alternatif Selanjutnya, atur produk SKU SKU berfungsi untuk membedakan produk toko kamu dengan toko lain SKU ini harus diisi atau disetting dengan angka ya Nah, untuk default size chart ini berfungsi untuk mengatur ukuran produk Jadi, tiktok shop mewajibkan untuk memberikan ukuran pada produk yang akan kamu upload Untuk cara settingnya, pertama, buka toko tiktok shop kita di seller tiktok Masuk ke menu produk Lalu, klik atur sekaligus Pilih yang tabel ukuran sekaligus Klik tambah tabel ukuran baru Nah, sebagai contoh aja Jenis produk ini, saya pilih atasan wanita Lalu, isikan nama tabel ukurannya Terus, atur ukurannya Sebagai contoh, ini ukuran 15 Next, klik kirim Lanjut, copy ID tabel ukuran Lalu, balik ke klopet loncernya Dan paste di kolom default size chart Selanjutnya, untuk ukuran logistik ini juga diatur 15 15, 15, dan 15 Untuk skip varian produk, jangan diaktifkan ya Jika kita centang, maka varian tidak akan masuk Label tanpa varian ini, biarkan aja secara random Next, kita langsung mulai aja upload dengan klik start direct upload Kita tunggu sampai chrome baru muncul Kalau udah, dibuka ya chrome barunya Nah, ini nanti akan otomatis mengisi email dan password tiktok shop kita Selanjutnya, kita verif capcah secara manual Lanjut, untuk verif OTP Buka inbox email dan isikan kode OTP Udah deh, tinggal klik login Untuk cek proses uploadnya, kita masuk ke proses monitor Nah, ini ada perintah resum Maka wajib kita klik resum Tinggal ditunggu aja, proses uploadnya selesai sambil bersantai Nggak usah repot-repot lagi, semua mudah dengan klopet Selamat mencoba Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya warga-warga klopet Sampai ketemu di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax